Sebanyak 50 penerjun atau pilot dari 3 negara mengikuti IPEC First Series 2024 di Skylancing, Lombok, Desa Bekarusari, Kejamatan Praia, Barat, Lombok Tengah, pada Minggu 11 Mei 2024. Kejuaraan ini merupakan seri pertama dari 5 seri akurasi parlayang 2024 yang diselenggarakan Federasi Aerosport Indonesia atau FASI. Informasi lebih lengkapnya akan dilaporkan dengan Sinto, wartawan Tribun Lombok yang telah terhubung bersama kita. Rekan Sinto silahkan laporan selengkapnya Rekan. Baik, terima kasih Rekan Yustina. Ya benar sekali Tribunaris bahwasannya sebanyak 50 penerjun atau pilot dan 55 ofisial dari 3 negara yaitu Indonesia, Romania, dan Malaysia. Hadir mengikuti kejuaraan internasional parlayang bertajuk Internasional Paragliding Akurasi Championship yang berlangsung di Skylancing, Desa Bekarusari, Kejamatan Praia, Barat, Lombok Tengah, Tribunaris, yang berlangsung tanggal 11 hingga tanggal 14 Mei 2024, Tribunaris, dan berdasarkan patung Tribun Lombok bahwasannya tampak peserta sudah melakukan persiapan jauh-jauh hari yang dimana mereka tiba dua atau tiga hari sebelumnya untuk melakukan persiapan atau tryout di Skylancing Paragliding Tribunaris. Kemudian negara-negara, kemudian daerah-daerah di NTB, daerah-daerah di Indonesia yang mengirimkan atletnya, yaitu ada Nusa Tenggara Barat itu sendiri, Tribunaris, kemudian selanjutnya ada Banten Tribunaris, kemudian ada Jawa Barat, Jekarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, Solusi Tenggara, hingga Papua turut hadir di ajang Internasional Paragliding Akurasi Championship ini, Tribunaris, begitu. Sementara itu, ajang dari Internasional Paragliding Akurasi Championship atau di sikap IPEC ini berlangsung selama 4 seri Tribunaris, begitu. Dan NTB, tepatnya di Skylancing, merupakan seri pertama dari penyelenggaraan Akurasi Championship ini, Tribunaris, begitu. Ketua Fasih NTB, Jandar Anud Zam, Klonel PNB Erwin Sugiyandi, mengatakan bahwasannya, event kali ini dihadiri oleh para atlet yang terbaik di seluruh Indonesia, Tribunaris, bahkan dari luar negeri, karena terhidnotis dengan keindahan Pulau Lombok, Tribunaris, begitu. Dan kemudian, termasuk hal yang senada juga diungkapkan oleh Kota Harian Pengurus Besar Federasi Aerosport Indonesia, Masda TNI, Andi Widjaya, mengatakan bahwasannya, kejuaraan internasional akurasi para eleng ini tersenggara atas desama dari FASI, TNI Angkatan Udara, dan juga dari FASI, dan NTB, Tribunaris, begitu. Terlibat juga pemerintah profesi NTB, Pemukar Kabupaten Lombok Tengah, dalam hal ini di Separ Lombok Tengah, serta pengelola Skylancing Paragliding, Tribunaris, begitu. Dan pihaknya juga mengatakan bahwasannya, Lombok sebagai venue olahraga para eleng internasional bukan tanpa alasan Tribunaris. Hal ini karena memang Lombok sama eksotiknya dengan Pulau Lebali, sehingga kemudian dipilih oleh FASI, pusat untuk penyelenggaraan dari kejuaraan internasional akurasi para eleng ini, Tribunaris, begitu. Sementara itu, Ketua Pelaksana Paralayang, yaitu Roy Ramanto, mengatakan bahwasannya pihaknya mengaku kecewa, Tribunaris, begitu. Karena keikutsertaan atlet dari NTB cukup minim dalam kegiatan para eleng, dalam kejuaraan ini, Tribunaris, begitu. Bahkan pihaknya telah melakukan penghimbauan, dan mengajak juga mereka untuk melakukan pendaftaran, begitu ya, di kejuaraan internasional yang pertama kali, yang pertama kali terselenggara di Skylancing ini, Tribunaris, karena memang produk dari IPEC ini sendiri merupakan produk yang dimiliki oleh FASI itu sendiri, Tribunaris, dan kemudian terbuka untuk seluruh atlet NTB, termasuk di seluruh Indonesia lainnya, Tribunaris, begitu. Namun, kejataannya hanya dua, ya, atlet NTB atau atlet lokal yang ikut berpartisipasi dalam hajak ini, Tribunaris. Padahal, ini juga terhitung ya, atau nilainya dimasukkan dalam FASI internasional, Tribunaris, begitu, atau AIR Superinternasional, Tribunaris. Dalam hal ini, Roy Ramanto juga menyatakan bahwasannya dirinya menyeundurkan diri sebagai Ketua FASI Loteng, sebagai bentuk kecewaannya atas minimnya atlet NTB dalam ajang ini, Tribunaris, begitu. Kemudian selanjutnya, dari Kadis Paralemok Tengah mengaku sangat bangga, ya, dengan keberadaan Skylancing yang dimana menjadi ajang, yang menjadi penuh, ya, dari olahraga pelarai-pelarai internasional Tribunaris. Karena sebelumnya banyak juga event-event lainnya yang terselenggara, mulai dari PGAWC atau para gelidin, akurasi World Championship, Tribunaris, hingga saat ini nantinya akan digunakan pula untuk kegiatan PON 2028 Tribunaris, begitu. Pihaknya juga mengajak kepada para tools asing, ya, para atlet-perlayang yang berada di, yang hadir, juga untuk mempromosikan, ya, keindahan Skylancing, dan juga kemudian diharapkan juga keberadaan dari Skylancing ini dapat menjadi sarana, ya, dapat menjadi vedu yang baik untuk kemudian melakukan investasi di Skylancing Tribunaris. Hal ini karena memang Skylancing ini sendiri berada di tempat yang cukup strategis Tribunaris, karena berada di antara Mandalika dan juga Selomelanak, dua kawasan yang sangat eksotik, ya, dengan pulau, dengan pantai-pantainya dan bukit-bukitnya yang menjulang tinggi Tribunaris, begitu. Terbagi informasi saja bahwasannya Tribunaris untuk Internasional Paglanding Akurasi Championship ini Tribunaris, berlangsung hingga besok Tribunaris, ya, namun dikarenakan memang cuaca yang cukup bagus, hingga akhirnya kemudian diselesaikan pada hari ini, dan daguan penutupan pada hari ini Tribunaris. Sekian, Rekan Yustina. Terima kasih, Rekan Sinto, wartawan Tribun Lombok atas laporan dari Anda. Selamat bertugas kembali. Pemirsa kami tampilkan wawancara wartawan lapangan kami bersama Kadis Parwisata Lombok Tengah, Lalu Sungkul, dan Ketua Pelaksana AIPAC Seri 1, 2024, Troy Rahmanto. Bagaimana kindah lancing dari atas ini? Wow, lancing itu bagus di atas ini, man. Sangat indah sekali. Buntian, pantai-pantai mawun, bagikan arguling, lancing, bagikan buntian dengan arguling. That is very nice. Jadi, setelahnya lancing sangat layak jadi support tourism. Oh, sangat layak. Jadi air support tourism, ya? Sangat layak untuk menjadi atraksi, something in between, sesuatu di antara Mandalika dan Selonggoanat. Ini layak untuk dijual. And I'm sure, I'm very optimistic, in the future, going to be very crowded in this country. Sebenarnya, kalau boleh jujur, kami selaku pelaksana, merasa kecewa dengan agar TKTNTB yang tidak mau ikut aktif, ikut mendaftar di sini. Artinya gini, kami mendatangkan event ini, namanya IPAC, Interlacian Paralelian Akurasi Championship. Ini merupakan Liga Paralelian Nasional. Ini lima seri. Nanti dari seri pertama hasilnya. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.